Pemirsa KPK menggelar operasi tangkap tangan Bupati Labuan Batu, Hapangon Alharahap, selain itu KPK juga mengamankan 5 orang untuk dimintai keterangan dan untuk mengetahui informasi terkini terkait OTT Bupati Labuan Batu, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ratu Rina di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Ratu Rina, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar Bupati Labuan Batu terjaring dalam OTT KPK. Ya Uci dan juga Pemirsa, saat ini saya sedang berada di KPK atau Komisi Pemperatas Korupsi di mana telah terjadi penindakan dari tim KPK yakni adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang diduga OTT kali ini dilakukan di Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan untuk mengkonfirmasi secara pasti apakah benar telah terjadi OTT oleh KPK atas Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara. Saat ini saya sudah bersama dengan juru bicara KPK, Febri Diansa. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak, boleh mengkonfirmasi apakah benar ada terjadinya OTT untuk Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara? Orangnya siapa persisnya dan jabatannya apa belum bisa disampaikan sekarang. Tapi yang bisa kami konfirmasi memang ada tim KPK. Jadi ada tim yang kita turunkan secara paralel tadi di daerah Labuan Batu dan juga di Jakarta. Di Labuan Batu kami amankan sekitar tiga orang ya sejauh ini dari pihak swasta. Tapi tim juga masih di lapangan. Kemudian di Jakarta tadi diamankan sekitar dua orang. Ada kepala daerah, ada Bupati, dan ada Ajudan. Dan yang diamankan di Jakarta sudah dibawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudah bisa dikonfirmasi Kak untuk bukti-bukti apa yang sudah diamankan oleh KPK dan terkait kasus apa? Ya, sebelumnya kan kami terima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi antara penyelenggara negara dan pihak swasta. Setelah kita cek di lapangan ternyata benar. Dan kami menemukan bukti transaksi dengan nilai ratusan juta rupiah. Kami duga ini bagian dari komitmen fee sebelumnya. Keterkaitannya diindikasikan dengan proyek-proyek yang dilakukan di bawah dinas PUPR setempat. Tapi tentu informasi lebih lanjut, yang lebih rinci, termasuk status hukum, orang yang diamankan itu baru bisa kami sampaikan besok. Untuk penangkapan tadi di Jakarta dan juga di Labuhan Batu, jadi ada dua lokasi penangkapan. Untuk waktunya Pak bisa dijelaskan dan lokasinya di Jakarta tepatnya di mana? Waktunya malam ini untuk di Jakarta, kalau di Labuhan Batu ya sekitar sore atau malam hari ya. Besok akan ditarinci lebih lanjut. Di Jakarta tadi kami mengamankan bupati dan ajudan di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk status sendiri, 1x24 jam yang bisa diberikan KPK. Untuk kedepannya, apakah akan ada penggalian lebih lanjut mengenai kasus dari penangkapan OTT kali ini? Ya itu standar ya. Memang sesuai hukum acara kami diberikan waktu paling lama 24 jam. Dalam waktu 24 jam itulah proses pemeriksaan dan klarifikasi itu dilakukan. Kalau nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentu dapat kita tingkatkan ke penyidikan. Tapi itu nanti saya kira lebih baik kami fokus dulu pada proses klarifikasi dan pemeriksaan. Untuk yang sudah diamankan di KPK ini ada dua orang dari yang diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Untuk yang diamankan di Labuan Batu, Sumatera Utara, saat ini sedang berada di mana apa dan sedang proses lebih lanjut seperti apa? Ya sama, proses klarifikasi lebih lanjut lah ya. Tadi kami koordinasi dengan pihak Polres Labuan Batu, karena kan KPK selalu dibantu oleh pihak kepolisian setempat dalam melakukan operasi-operasi seperti ini. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Ya Pak Mirsa, demikian tadi perbincangan saya langsung dengan juru bicara KPK Febri Diansyah terkait atas OTT Labuan Batu, Sumatera Utara. Yakni KPK telah menangkap atau mengamankan lima orang dari tiga orang diantaranya pihak swasta dan dua orangnya merupakan kepala daerah dan juga ajudan. Saat ini dua orang yang ditangkap di Jakarta masih dalam pemeriksaan di kantor KPK dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga waktu 1x24 jam dan akan dilakukan konferensi pers oleh KPK pada esok hari. Ya uji Baik, terima kasih Ratu Rina atas informasinya langsung dari gedung KPK Jakarta.